Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris, kelas 9, halaman 266-268. Ini dia terjemahannya. Ada tugas ya, kita akan kerjakan tugas. Kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Bekerjalah dalam kelompok, salin lagu tadi dalam buku catatan kamu, tulis tangan ya, pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca yang benar. Pada saat yang sama, diskusikan tentang baris-baris mana yang kamu temukan menarik menurut kamu di dalam kelompok kamu masing-masing. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, silakan tanya kepada guru. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, di halaman 277. Berikut ini beberapa baris dari lagu Jason Meras tadi. Nah, ini sudah kita terjemahkan di halaman 263 sampai 265. Silakan cari videonya di channel ini juga. Nah, sampai sini ya. Sudah selesai itu. Nah, bekerjalah dalam kelompok. Isi bagian-bagian yang kosong di bawah ini dengan baris-baris yang lebih kurang sama maknanya dengan pernyataan yang di bawah. Jadi, ini ada pernyataan. Pernyataannya itu, kamu cari mana di dalam baris lagu ini yang kira-kira cocok atau sama artinya dengan lagu, dengan baris ini, yang pernyataan ini. Nah, itu tugasnya. Tulis tangan. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Yang pertama, telah dikerjakan untuk kamu. Pertama, copy. Contohnya terlebih dahulu. Ya, tentunya setelah disalin atau di copy, kalian pelajari. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Kemudian, presentasikan kalimat-kalimat kamu itu di depan kelas. Ucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini tugasnya. Yang mana sudah saya buatkan ya. Blankonya. Nah, seperti itu. Kita perkecil sedikit. Nah, itu dia. Nah. Jika kamu adalah orang yang baik, kamu akan selalu bahagia dimanapun kamu berada. Jadi, itu arti yang pernyataan yang pertama. Yang mana cocok dengan lagu di atas, maka yang cocoknya adalah ini dia. Jadi, ini satu baris. Barisnya itu. Ini juga satu baris. Ini satu baris. Itu yang disebut dengan lines. Berikutnya, ini satu baris. Ini satu baris. Ini satu baris juga. Jadi, tiga baris ini. Satu paragraf. Nah, ini juga. Satu baris. Ya. Ini satu baris. Ini satu baris. Ya. Empat baris ini. Ini satu baris. Ya. Sampai never alone. Nah, ini satu baris. Ya. Kita lihat mana yang cocok. Yang pas. Dengan pernyataan nomor dua lagi. Ya. Ketika kamu menemukan masalah, jangan khawatir. Karena selalu ada sesuatu yang bisa kamu pelajari dari masalah tersebut. Nah, yang mana jawabannya? Yang paling cocok? Jadi, ini dia. Nah, ini. Nah, kadang-kadang dia akan terlihat gelap atau susah ya. Gelap. Tetapi, ketidakadaan cahaya itu, itu adalah bagian yang penting. Ya. Salah satu yang penting. Nah, ini nomor dua. Nah, nomor tiga. nomor tiga. Orang tua kamu akan selalu ada untukmu dan membantumu ketika kamu punya masalah dalam hidup kamu. Nah, yang mana yang cocoknya? Nah, yang cocoknya nomor tiga ini adalah just you know, just know, untuk diketahui kamu tidak pernah sendirian, kamu selalu bisa pulang ke rumah. ini nomor tiga. Yang nomor empat. Hidup tidak selamanya mudah. Tetapi, jangan khawatir. Orang tuamu akan selalu hadir untuk membantumu. Akan selalu siap untuk membantumu. Yang mana cocoknya? Nah, nah, ini dia. ini setiap jalan itu tempat jalan yang curam akan selalu ada tangan yang bisa kamu jadikan pegangan. Nah, itu dia. Itu baris yang cocoknya. nomor lima. Yang terakhir. Dalam hidupmu ketika ada masalah, datanglah kepada kami dan kami akan selalu siap membantumu. Ya, itu yang mana? Itu dia yang cocok. Nah, just know untuk diketahui bahwa dimanapun kamu pergi, kamu tidak pernah sendirian. nah, itu dia baris-barisnya. Dan, sampai disini dulu terjemahan kali ini. Mudah-mudah bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.